Kelainan sistem ekspresi Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelainan dan penyakit pada organ ginjal Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa sistem ekspresi adalah sistem yang ada dalam tubuh manusia untuk proses membuang lihat sisa metabolisme Ada pun organ-organ sistem ekspresi ada empat, yang pertama paru-paru atau pulmu yang kedua hati atau hipar yang ketiga kulit atau integumen yang keempat ginjal atau ren Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan penyakit dan gangguan pada organ ginjal Kelainan dan gangguan penyakit pada ginjal yang pertama yaitu nefritis Disini kalian bisa melihat keadaan ginjal normal dan keadaan ginjal yang terkena nefritis Apakah nefritis itu? Nefritis adalah penyakitnya rusak Penyakit rusaknya nefron terutama bagian-bagian glomerulus ginjal Hal ini disebabkan karena adanya invensi bakteri streptococcus Akibatnya asam urat dan urea masuk kembali ke pembuluh darah Hal ini dikenal dengan peristiwa uremia Dan adanya penimbunan air di kaki karena reabsorsi air yang terganggu Pembekakan kaki karena adanya penimbunan air di kaki dikenal dengan nama edema Kemudian upaya penanganan nefritis adalah dengan cara proses cuci darah atau hemodialisa atau hemodialisis Yang kedua adalah pencangkokan ginjal Kelainan dan gangguan penyakit pada ginjal yang kedua adalah batu ginjal Ini adalah gambar ginjal normal Sedangkan ini adalah ginjal yang di dalamnya ditemukan putiran-putiran batu yang dikenal dengan nama batu ginjal Ini bisa terjadi atau batu-batu ini bisa terjadi karena adanya endapan garam kalsium di rongga ginjal saruran ginjal atau kandung kemih Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan kurang minum air serta sering menahan kencing Upaya mencegahnya adalah dengan minum cukup air putih membatasi konsumsi garam yang berlebihan dan tidak sering menahan buang air kecil Batu ginjal yang berukuran besar Maka untuk mengeluarkannya diperlukan operasi Sedangkan ukurannya masih sangat kecil terkadang bisa keluar bersama keluarnya air kecil Untuk lebih jelas kita bisa menyaksikan video berikut terbentuknya batu ginjal Batu ginjal disebabkan oleh urin tertampung dalam waktu yang lama dengan kandungan air yang sangat sedikit Zat urea pada urin mengeras membentuk struktur kristal atau batuan tajam Kristal batuan urea ini dapat ikut mengalir bersama urin menuju ureter ginjal Karena strukturnya yang keras dan tajam Kristal batuan urea ini akan tersangkut pada ureter dan dapat melukai ureter menyebabkan rasa sakit pada penderita Pada luka yang disebabkan oleh kepingan batu ginjal ini akan menimbulkan pendarahan yang mana darah ini akan keluar bersama urin sehingga akan ditemukan darah di dalam urin Untuk jenis penyakit ini nanti kalian akan mengetahui berikutnya Kelainan dan gangguan penyakit ginjal yang ketiga yaitu albuminuria Kalian lihat disini ini adalah gambar ginjal normal yang ini adalah gambar ginjal penderita albuminuria Jadi albuminuria adalah kerusakan pada glomerulus yang tidak bisa menyaring urin dengan sempurna sehingga masih ada protein yang ikut terbuang bersama air gencing Penderita albuminuria bisa diketahui dengan ditemukannya protein dalam urin Hal ini dapat terjadi karena kurangnya asupan air mengkonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C sehingga ginjal akan bekerja lebih keras sehingga meningkatkan risiko kerusakan pada ginjal Upaya menyegah albuminuria adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi menerapkan pola hidup sehat dengan mengatur konsumsi makanan yang seimbang gisinya Kemudian kelainan dan gangguan penyakit pada ginjal yang keempat adalah hematuria Apakah hematuria? Hematuria dikenal juga dengan kencing berdarah Di mana pada urin atau air kencing penderita hematuria dapat ditemukan adanya darah Penyakit ini ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin Yang disebabkan adanya gesekan batu ginjal pada saluran urin Seperti yang terjadi pada video yang telah kalian saksikan tadi Selain itu, hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih Ada pun upaya pencegahannya adalah segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil Jangan terlalu ditahan atau jangan terlalu sering menahan kencing Yang kedua adalah membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan Sehingga menghindari masuknya bakteri dari dubur Yang terakhir dengan banyak minum air putih Kelainan dan gangguan penyakit pada ginjal Yang kelima adalah diabetes insipidus Apakah diabetes insipidus ini? Diabetes insipidus adalah Dilihat dengan penderita penyakit ini sering buang air kecil secara terus menerus Jadi ciri penderita penyakit ini adalah sering buang air kecil Atau sering kencing Karena pada umumnya urin yang dikeluarkan dari tubuh Normalnya ada 4-6 liter per hari Tetapi untuk penderita Diabetes insipidus Bisa mengeluarkan urin 12-15 liter setiap hari Kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena disebabkan adanya Kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik Ada pun penanganan penderita diabetes insipidus adalah Dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik Sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal Untuk lebih jelasnya Proses terjadinya Diabetes insipidus Mari kita saksikan video berikut Insipidus Diabetes ini disebabkan oleh gangguan pada hormon ADH Hormon ini bertanggung jawab dalam proses pengaturan reabsorpsi Ketika hormon ADH tidak berfungsi sebagaimana mestinya Proses reabsorpsi terganggu Sehingga kandungan zat-zat yang masih berguna Seperti glukosa dan asam amino Tidak diserap kembali dari urin primer Akibatnya Urin yang dikeluarkan dari tubuh Masih mengandung glukosa dan asam amino Karena tidak maksimalnya proses reabsorpsi ini juga Tidak maksimal juga proses penyerapan kembali air Menyebabkan jumlah air yang dibuang dari ginjal menjadi sangat banyak Karena itulah Orang yang mengidap diabetes insipidus Tampak tidak bertenaga dan sangat sering buang air kecil Berikut adalah bagan penyerapan air dalam ginjal Dan hubungannya dengan hormon ADH Antidiuretik hormon Di sini kita lihat cairan tubuh Jika cairan tubuh dalam keadaan encer Maka kelenjar hipofisis akan menghentikan pembentukan ADH Sehingga oleh ginjal Penyerapan air dikurangi Dan air dibuang melalui urin Sehingga urin yang dikeluarkan juga dalam jumlah banyak Sedalan otak membuat sinyal pada tubuh Tidak memerlukan Tidak ada rasa haus Sehingga tidak merasa butuh untuk minum Sedangkan jika cairan tubuh pekat Maka kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon ADH Dalam jumlah yang lebih banyak Sehingga terjadi penyerapan air oleh ginjal Air kencing atau urin yang dihasilkan jumlahnya lebih sedikit Hipotalamus akan membuat sinyal kepada tubuh Dengan rasa haus Sehingga tubuh akan meminta untuk minum Setelah minum Cairan tubuh menjadi encer Dan seterusnya Kelainan dan gangguan penyakit pada ginjal Yang keenam yaitu diabetes melitus atau kencing manis Kencing manis ditandai dengan gejala utama yaitu sering kencing Yang terkenal dengan istilah poliuri Cepat lapar atau polifagia Dan sering haus atau polidipsi Gejala-gejala tambahan penderita penyakit kencing manis adalah Berat badan yang menurut drastis Anggota tubuh yang sering kesemutan Kemudian pada wanita Menderita gatal di daerah kemaluan Dan juga menderita keputian Kemudian secara umum Jika luka akan sulit untuk sembuh Timbulnya bisul yang sering muncul Tapi juga cepat hilang Kemudian Penglihatan kabur Cepat lelah Mudah mengantuk Sedangkan pada pria yaitu adanya Penyakit impotensi Diabetes melitus terjadi karena Ditemukannya glukosa dalam urin Kondisi ini terjadi karena adanya penurunan produksi unsilin yang dihasilkan oleh pankreas Menurunnya hormon insulin menyebabkan terganggunya proses perombakan glukosa menjadi klekogen Dan reabsorsi glukosa dan glumerulus juga terganggu Sehingga urin Glukosa akan terbuang keluar tubuh bersama urin Ada tiga jenis diabetes Yaitu yang pertama tipe 1 Pada tipe 1 ini sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel pankreas Sehingga insulin tidak dapat diproduksi Orang penderita dengan diabetes tipe 1 ini sangat tergantung dengan insulin buatan Untuk bertahan hidup mereka harus mengkonsumsi insulin buatan setiap hari Diabetes tipe 2 Di mana kondisi tubuh tetap produksi insulin Hanya saja sel tubuh tidak bisa merespon insulin tersebut Akibatnya glukosa menumpuk dalam darah Tipe yang ketiga adalah tipe getasional Tipe ini biasanya terjadi pada perempuan hamil Tapi ketika sudah selesai melahirkan Biasanya untuk diabetes ini dapat sembuh dengan sendirinya Jadi di antara ketiga tipe ini Tipe 1 adalah tipe yang paling berat Kelainan dan gangguan penyakit yang terakhir pada ginjal Yaitu kanker ginjal Di sini kita bisa menyaksikan pada stadium 1 Sudah mulai berkembang sel-sel Sel-sel yang berkembang Sel kanker Masih sedikit Kemudian pada stadium 2 Perkembangan sel kanker sudah semakin banyak Pada stadium 3 Perkembangan sel kanker sudah mencapai vena kafa Dan yang terakhir Stadium keempat Di sini perkembangan sel kanker sudah keluar Dan mulai menjalal ke organ tubuh yang lain Penyakit ini Timbul karena Tadi perkembangan sel kanker Yang sangat tidak terkontrol Dan ini dapat menyebabkan Adanya darah di urin Kerusakan ginjal Dan juga mempengaruhi kerja organ lain jika sudah terkena Jika sel kanker ini sudah menyiapai organ tersebut Yang berakhir Yang berakhir pada kematian Upaya pencegahan dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker Nah demikianlah kelainan dan gangguan penyakit pada ginjal Untuk kelainan dan gangguan penyakit pada organ ekskresi yang lain Kita akan bicarakan pada pertemuan mendatang Terima kasih